Pemirsa sudah seharusnya lah pemerintah memuas padai dan tidak menganggap remeh beredarnya KTP Aspal di masyarakat jelang pelaksanaan pilkala serentak. Apalagi beberapa hari lalu ditemukan sejumlah IKTP dan kartu NPWP yang diduga palsu oleh petugas Beacukai. Inilah sejumlah IKTP dan kartu NPWP yang diduga palsu hasil temuan petugas Beacukai Soekarno-Hatta. Petugas Beacukai menemukan dokumen kependudukan ini di dalam sebuah paket yang dikirim melalui jasa pengiriman FedEx. Kita bisa temukan 36 KTP, kemudian 32 NPWP berat daripada barang kiriman ini. Kalau kita timbang satu kerdus kecil ini, totalnya adalah 560 gram. Kita menduga bahwa impor ini memang ditujukan untuk kepentingan melakukan kejahatan ekonomi. Pernyataan Dirjen Beacukai ini dinilai syarat kejanggalan. Ini terlihat dari perbandingan bukti fisik invoice yang beredar di tenang masyarakat. Jumlah bukti fisik IKTP dan kartu NPWP tidak sesuai dengan berat yang tertera di catatan pengiriman. Bagaimana mungkin hanya 36 buah, sementara invoice-nya itu kan beratnya 67 kilogram. Direkturat Jenderal Beacukai sebagai bagian dari kekuasaan itu bisa saja, karena ditekan oleh kelompok yang ada di pusat kekuasaan itu sehingga mereka menyembunyikan fakta itu. Saya bukti fisik lihat, ya cukup banyak ya. Masuknya IKTP maupun NPWP Aspal yang berasal dari Kamboja ini, tidak dipungkiri telah menimbulkan keresahan. Khususnya menjelang Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Polemik terkait hal ini tidak hanya menaikkan tensi politik warga Jakarta, namun juga berpotensi mencederai proses demokrasi. Diawatirkan terjadi praktik manipulasi suara dengan memanfaatkan kartu identitas palsu tersebut. Persoalan ini sensitif, ya persoalan sensitif dan menyangkut kepercayaan publik terhadap Pilkada. Ada kelompok-kelompok tertentu dalam pusat kekuasaan negara sangat berkepentingan untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Pilkada DKI Jakarta tinggal menghitung hari. Pesta rakyat lima tahun sekali ini seharusnya bisa dimenangkan tanpa harus menggunakan cara-cara yang tidak patut. Tim Liputan MSI Media melaporkan. Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Kota Bantuan Terima kasih.